Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Penjabat Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Erlin Hardy meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Nur Kelurahan Panamas Kejamatan Selat yang dilaksanakan pada hari Jumat bulan Juli 2024 sore Acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nur Kelurahan Panamas oleh Pejabat Bupati Kapuas Erlin Hardy juga dihadiri jamat Selat Iyaya Setiabudi Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan pejabat daerah yang turut memberikan dukungan atas pembangunan tempat ibadah tersebut Pejabat Bupati Kapuas Erlin Hardy mengapresiasi pengurus Masjid Nur yang bisa membangun masjid yang diharapkan ke depan menjadi salah satu sentra peribadatan untuk keluarga Kelurahan Panamas Dia berharap dengan adanya pembangunan masjid ini ukuah islamiyah untuk pengembangan keagamaan bisa berjalan dengan baik yang disampaikan warga menyangkut masalah infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menurut Erlin Hardy hal tersebut akan menjadi perhatian Pemkap Kapuas untuk ditindak lanjuti Ini juga kami apresiasi untuk pengurus masjid yang bisa untuk membangun masjid Nur ini dan kita harapkan ke depan masjid Nur ini juga menjadi salah satu sentra untuk peribadatan khususnya dibuat warga kita Panamas Nah tentunya ini juga kita harapkan ya dengan adanya pembangunan masjid ini untuk ukuah islamiyah kita untuk apa namanya pengembangan kegiatan keagamaan kita juga bisa berjalan secara baik ya Sementara itu, relawan pembangunan masjid Nur Rawandi menyampaikan terima kasih kepada pejabat Bupati Kapuas yang telah datang ke masjid Nur dan memberikan bantuan uang tunai kepada pihaknya Kami dari Patenia Misid Nur, Kelurahan Penamas mengucapkan terima kasih kepada PPJ yang telah berkenan hadir mengunjungi Misid Nur yang kami cintai ini dan terima kasih juga kepada PPJ yang telah memberikan sumbangan uang tunai kepada kami dan juga terima kasih kepada PPJ yang telah memasukkan memasukkan proposal kami di anggaran tahun ini juga senilai 500 juta Sekali lagi terima kasih kepada Pak PPJ Bupati Kapuas Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Irfan Syah, Yayan Wahyudi melaporkan